Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kenalin nama gue, Slumberjack, atau jok aja supaya gampang Sorry kalau misalnya kali ini intronya agak buru-buru Karena sejujurnya ini adalah step 2 dan part 2 dari... Dari apa? Dari video yang gue bikin Jadi kalau mau sih, kalian nonton dulu yang part 1 Kenapa? Karena supaya nyampe ke part 2 ini Supaya kalian bisa gajah di part 2 ini, kalian harus gajah di part 1 Jadi kalau kalian mau nonton dong, gak apa-apa sih Sehingga temen gue, gue kesepian momen Oke, sekali lagi disclaimer yang gue gak bisa ngomongin kali ini adalah namanya Namanya... sebentar, gue liat dulu Mana sih? Eh, mana? Eh, ini dia Alex CA Kan namanya jelek, kan? Alex Cobam Armor, nama aslinya Basically, Alex Gundam Alex Gundam itu RX-78 NT1 Tapi masih dipakein Cobam Armor Eh, apa ya? Defense tambahan deh, lebih tepatnya sih Cobam itu material ya Jadi tapi kalau kalian mau tau dan pengen Apa nih si RX-78 NT1? Ini... Eh, boleh deh Boleh gue ngomongin bentar Karena gue gak tau apa yang mau ngomongin tentang dia Kenapa kamu sangat jarang sekali sih yang punya? RX-78 NT1 ini adalah Alex Gundam Beli ceritanya adalah harusnya bakal dikirim ke Amuro Di perang terakhir, buat gantiin RX-78 Gundam Tapi, di movie ini yang kita tonton Namanya adalah Mobile Suit Gundam War in the Pockets Itu salah satu yang bagus juga kalau kalian mau nonton Udah lama sih, tapi ya Some movies are just timeless lah ya Hmm... Udah, itu aja paling yang gue tau Oh, sama di... Apa namanya? Di series ini sih, War in the Pockets ini Banyak banget yang somehow MS-nya jadi kayak kesukaan-kesukaan fans gitu Kalau kalian tau, Camver itu juga dari MS-nya Dari War in the Pockets Dan GM Sniper 2 Itu kalau kalian main Gundam Evolution Itu moveset-nya mirip sama Widowmaker di Overwatch Yang bisa pakai grappling hook Kan dia bisa pakai bungee jumping Terus pakai sniper itu kan Basically, kurang lebih sama Kayak sniper gitu Oke, pertama MS pertama yang bakal kita ngomongin Gundam GP-01 Aqua Ini si Zevirantes lagi Tapi equipment-nya itu didesain buat dipakai di dalam air gitu Jadi banyak pakai roket sama torpedo Dia pakai beam rifle juga sih Tapi kebanyakan dia tuh Bentar, apa namanya? Pakai torpedo kah Atau misalnya shoulder pot kalau nggak salah Itu yang shoulder pot ini Yang ada biru-birunya itu Biru-biru air ya Biru-biru air itu Itu bakal keluar misil dari situ Oh, tapi masalahnya adalah Kalau keluar misil dari situ Mungkin nggak cuma si GP-01 doang ya Semua yang keluar dari shoulder pot Biasanya dia naik dulu ke atas misilnya Baru turun ke bawah Jadi kalian mesti nge-lead 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 reticle kalian tuh agak lama Karena kan Walaupun cepat Jadi dia agak lama gitu Sampai ke titik yang mau tembak Ya kan? Yang kalau gue itu sih Gue mainnya Agak dari jauh ya Walaupun GP-01 biasanya main deket ya Soalnya kayak lambat gitu melee-nya Ntar lu lihat deh Ntar gue pilihin clip-nya Agak lambat gitu Jadi gue mainnya dari jauh Ngancurin kaki orang Aduh, rupuk Gue ngancurin kaki orang Jadi gue roket Gue roket Gue roket Terus pas lagi nge-boost Gue bisa roket juga Soalnya Tapi gue nggak berani deket-deket Karena nge-stun ini cuma bisa pake Beam Rifle Up Kalau nggak salah Oh ada Missile gitu satu lagi Buat nge-stun Tapi lama gitu ready-nya Jadi gue suka nggak Kurang yakin gitu Kalau misalnya lagi berantem Kadang-kadang dia nge-stun gue duluan Jadi ya Biasanya gue siap-siap pake missile Abis stun pertama Baru gue siapin pake Beam Rifle Kalau misalnya mereka berguling Kan langsung ke recover ya Baru gue stun lagi Abis itu baru gue hancurin kakinya Oke Yang berikutnya adalah He meriah Nih Gagok High Mobility Type GK GK use GK itu apa? GK adalah Galop Grace Garuto Grace Kalau dari sini sih Katanya berasal dari Gundam Blazing Shadow Gue sendiri nggak tau apa Sama sekali Makanya jadi gue nggak akan Ngomong apa-apa dulu Ntar gue kalau misalnya bikin Video lengkapnya Yang lore segala macem Nanti baru gue Research kali ya Pokoknya kalau gameplaynya sih Ini salah satu Heavy Attack Manage Jadi Selain Heavy Attack Manage Gue merasa Kalau kalian pake Nggak pake Heavy Attack Ya pun Itu mantepet Jadi yang pasti pertama kalinya Adalah Heavy Attack Nya itu Dia bakal shoulder charge Abis shoulder charge Dia bakal nembak Pake Beam Cannon Yang ada di tangannya Jadi kan nggak keliatan ya Jadi hitboxnya Suka agak culas gitu Misalnya lu mundur gitu kan Lu nggak bisa ngejar gue lu Terus tiba-tiba dia shoulder charge Terus kayak Jauh banget tuh Terus tiba-tiba dia tebak Terus kayak Gue kenapa Terus dia kayak Di Naginata lu mati deh Kalau kalian nggak ngerti Mesutnya apa Kalau kalian dapet ini Ini bagus sekali Gue bahkan yang jarang pake Read Bisa berhasil pake Gue rencananya mau bikin Full video sih Tentang dia Kenapa? Karena Sebelah aja makanya Next yang terakhir Kalau nggak salah Advanced Hazel Ya Sejujurnya pas gue lagi recording ini Gue nggak punya Recording Gue nggak punya footage-nya Tapi gue yakin gue bakal Gampang sekali dapetin footage-nya Why? Kalau kalian dapet Advanced Hazel ini Itu sangat-sangat worth it sekali Why? Dia mungkin salah satu yang Bisa menjadi close range support Wah gila men Ada support yang pake pedang Nggak Karena siapa dia pake pedang Dia pake shotgun Yes Dia adalah support yang pake shotgun Jadi di shield-nya itu Tembakan kalian Beam-nya shotgun Sakitnya Sakitnya apa Sakitnya Tiba-tiba lu mati aja gitu Beneran Kayaknya nyawa gue masih banyak Nggak main Advanced Hazel Gitu Mungkin itu aja buat part 2-nya kali ya Gue Jujur aja kali ini sama sekali Nggak buka tentang raw datanya Karena kan Yang ini nih Yang part 2 ini Banyak banget yang Gue pake Dan banyak banget Lilihan dipake Yang pertama agak niche Karena Yang satu skill cannon Yang lain kan Masih agak Costnya di bawah ya Yang ini nih Sering nih gue pake Jadi gue sering ketemu di alam liar Misalnya gue lagi main gitu kan Terus misalnya ketemu Ada si yang pake Advanced Hazel Priority target Semuanya juga kayak Mengejar Advanced Hazel Yang penting Advanced Hazel-nya respawn dulu Kita ya Nyalain gampang lah So ya Mungkin itu aja kali ya Yang pengen gue omongin Yang terakhir Step 3 Kalau kalian punya gachanya Punya token-nya Gacha aja Semuanya itu bagus-bagus banget Sambah Sama apalagi All MS kan Lumayan banget Udah itu aja Kali ini As well Good luck Take care Bye Sub indo by broth3rmax